Akun media sosial financial planner Joska sudah tidak bisa diakses. Hal ini buntut dari penutupan operasi sementara Joska oleh Satgas Kuas Pada Investasi. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, Rabu 29 Juli 2020, akun Twitter Joska at Joska underscore ID sudah tidak bisa diakses. Hal yang sama juga terjadi di akun Instagram Joska yang sudah tidak bisa diakses. Sementara itu, akun Instagram pribadi sang CEO Joska Akar Abiasa juga sudah menghilang. Akar sebelumnya aktif menggunakan akun resmi Instagramnya untuk mengklarifikasi permasalahan yang menjerat Joska dibandingkan dengan akun Joskanya sendiri. Sebelumnya diketahui beberapa klien Joska mengeluhkan kerugian investasi yang dikelola oleh Joska. Kerugiannya pun diduga mencapai miliaran rupiah. Terima kasih telah menonton!